Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project Video kali ini gue lagi main ke bootnya Honda Yang ada di event EMS 2023 Yang diadakan di G-Expo Kemayoran Yang ini di boot Honda ya teman-teman Nah, jadi kan gue disini mau ngebahas Motor terbarunya Motor Ford Trail teman-teman Di kelas 250 cc Jadi ini dia motornya New Honda CRF250L Jadi sebelum gue lanjut lebih ngebahas detailnya Jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 Dan aparelnya Terima kasih Oke teman-teman Jadi ini dia penampakan dari Honda CRF250L nya Ini kalau dari jauh seperti ini ya Gagak apa coy Gede banget Terus plus tinggi banget Jadi untuk si Honda CRF250L ini Ini impor dari Thailand teman-teman Jadi statusnya CBU Bukan dirakit di Indonesia Terus untuk harganya Si CRF250L ini Rp79.900.000 Harga tersebut itu harga on the road Jakarta ya teman-teman Nah kita lihat dulu Bagian body-body nya Ini bagian buntutnya Jadi namanya motor trail Gue gak bisa ngebahas secara desain Spesifiknya detailnya kayak gimana-gimana ya Soalnya Hampir sama Kalau motor-motor trail gitu teman-teman Nah disini ada covernya Berwarna hitam putih Merah putih Nah ini ada di bagian shroud Ada tulisan CRF250L Pake warna putih Terus ada line lagi Disini warna biru tua sama biru muda Terus 50L Oh ini body kasar Jadi ini kayak shroud gitu teman-teman Nyambung ke depan sini Nah ini sparkboard depannya Pokoknya Motor trail abis Sininya gede ya Biar Gak mental-mental batunya gitu ke atas Kalau buat dipake terabasan Kita lihat dari sisi kanan Sumpah ini pas gue liat motornya aja Ini udah gede banget Terus tinggi banget teman-teman Dan nanti gue akan Nyoba ergonominya ya Gue dengan tinggi 170 cm Itu gimana naik sih Honda CRF250L ini Jadi pertama kita Ngebahas fitur dari lampunya Untuk Honda CRF250L Di bagian lampu utamanya ini Sudah LED teman-teman Sudah LED Terus untuk lampu sennya pun Sudah LED Lampu sennya ini modelnya Pake model yang kayak Dari CB ya CB150 Terus Apalagi ya Pokoknya Yang motor-motor supportnya Sekarang udah pada pake Lampu sen kayak gini teman-teman Nah udah gitu Untuk fitur keamanan Si Honda CRF250L ini Punya fitur hazard Tapi sayangnya Untuk bagian stoplame nya Disini masih bohlam Jadi untuk LED nya Cuman di bagian lampu sen Sama Lampu utamanya aja Gini ya Desain lampu utamanya teman-teman Simple sih Keliatan kecil gini Terus ada 3 Bagian ini Untuk lampu dekat Ini lampu jauh Nah lampu jauhnya yang bawah Lampu dekatnya yang atas Selanjutnya untuk Panel speedometernya Jadi New Honda CRF250L ini Panel speedometernya sudah Full digital teman-teman Lihat kan Disini ada indikator gear Indikator jam Odometer Average Pemakaian ban bakar Terus ada indikator bensin Dan lain-lain Terus untuk kapasitas Tanky nya Si Honda CRF250L ini Ukurannya itu Sebesar 7,8 liter Jadi Masih tergolong aman lah Kalau buat terabasan ya Nah yang menarik ini Di bagian suspensi Suspensi nya ini Sudah memakai Suspensi upside down Wah lihat gede banget Suspensi upside down nya Warna emas gini teman-teman Gak cur parah sih ini Di bagian depan Untuk rodanya Menggunakan yang kayak Ban kotak-kotak gini Dan velg nya Pake velg jari-jari Untuk ukuran Bannya sendiri Berukuran 80 Per 100 Ring 21 Dan untuk Sistem pengeremannya Di bagian depan Sudah pake Cakram nih teman-teman Kalau gak salah Gue Waktu itu Ngebaca ada Fitur ini dah Kayak ABS gitu Teman-teman Tapi Gue rasa Di Honda C-RF 150L ini Yang dimasukin Kayaknya gak ada dah Tuh Apa bukan C-RF 150L ya Waktu itu Yang gue Bahas ya Nah terus Di bagian joknya nih Joknya Kayaknya Lebih empuk nih Kalau dilihat dari Fisiknya aja Lebih empuk Daripada Yang 150L Jadi bentuk Kayak Kulit-kulit gitu Motifnya Terus disini ada Pengikat gitu Buat nambah Hiasan Disini ada tulisan Honda juga Nah untuk Velgnya sendiri Pake velg Aluminium With Proling Teman-teman Jadi ini Monoshock Proling ya Untuk Suspensi Belakangnya Kalau dilihat Dari desainnya sih Kayak kepunyaan Honda CBR 2.5 ya Iya gak sih Iya dah Honda CBR 2.5 Kayak gini Setau gue Desain si Armnya Terus untuk Pengeremannya Di belakang juga Sudah pake Cakram teman-teman Tuh Sudah pake cakram Jadi Lebih jos lagi Pengeremannya Terus untuk Velgnya juga Pake velg belang Eh velg belang Iya sih Velg belang bener Kalau yang depan kan Tadi 21 inci ya Nah yang belakang ini 18 inci Berukuran 120 per 80 Rangkanya Pake rangka Anter bomb Wah ini ada Footstep Kirin gue apa Ini footstep cuy Footstep buat Pembonceng Wah Modelnya Folding pedal lagi Sama Yang ini juga Folding pedal ya Jadi Nah Bisa ditarik ini Teman-teman Jadi misalkan Crash Si pedalnya ini Gak bakal nyangkut Atau patah ya Jadi Resiko kayak gitu Lebih minimal Karena bisa Kangkat begini Nah Terus untuk bagian Kenal potnya Dia naik ke atas Gini Dari sini Sini Masuk ke dalam Terus Langsung ke belakang Buritan sini Teman-teman Mantap Desain ngelpotnya Tinggal di Custom kan Pake yang Model lebih pendek Wah Keren sih ini Nah ini dia Untuk Mesin Si Honda CRF 250L Jadi untuk Mesinnya ini Berkubikasi 249,67 cc Terus Untuk Powernya sendiri Bisa mencapai 18,9 kW Pada putaran mesin 8,500 rpm Dan torsi puncaknya Di angka 23,1 nm Pada putaran mesin 6,500 rpm Nah menariknya Untuk Si Giginya ya Si CRF 250L ini Udah pake 6 gigi 6 speed teman-teman Tapi wajar sih Untuk motor 2,5 cc Pasti pake 6 speed ya Gue tadi udah Ngebahas ke bagian Stang belum ya Jadi kalo Bentuk stangnya Seperti ini Disini ada Garis lagi Di tengah Nah ini Bagian Saklar kanan Ada Engine sweep off Button hazard Button engine starter Di bagian kiri Ada button Lampu dekat Lampu jauh Button klakson Sama button Lampu sen Nah untuk Dari pabrikannya Udah dapet handguard Nih teman-teman Warna merah gini Si Honda CRF 250L nya Wah Keren sekali Jadi Karena motor ini CBU ya Dari Thailand Jadi wajar aja Kalo harganya Lebih mahal ya Teman-teman Tapi tenang aja Untuk CRF 250L ini Masih lebih murah Kalo dibandingin Sama CRF 250 Rally Yang harganya 92 jutaan Teman-teman Oke Jadi gue rasa Itu aja ya Oh iya Harganya tadi Udah gue infoin ya Harganya 79,9 juta On route Jakarta Untuk sistem Angsurannya Atau Skema cicilannya Gue belum tau Karena memang Belum ada informasinya Dari pabrikan sendiri Gue dengan tinggi 170 cm Ya teman-teman Nih Gue coba naik Nah ini gue Dudukin Posisinya Kaki gue Jinjit banget tuh Liat Ujungnya Jinjit banget Bener-bener jinjit Terus posisi Duduknya Nyaman banget sih Tangannya lurus gini Nah kakinya pas naik Begini teman-teman Pokoknya Nyaman banget sih Badan tegak Tangannya juga Lurus Kakinya juga Nggak terlalu Nengkuk ke belakang Oke banget Oke teman-teman Jadi gue rasa Cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Mengenai Honda CRF250L nya Kalau menurut kalian gimana Silahkan berikan opini Dan tanggapannya Di kolom komentar Oke gue rasa Cukup sampai disini saja Video kali ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Channel ini ya Teman-teman Supaya gue makin semangat Bikin konten Bikin konten seputar roda 2 Dan aparelnya Dan jangan lupa Follow instagramnya Di Atiunora Project Oke gue rasa itu aja Thank you semuanya Salam Sub indo by broth3rmax